assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba HP l3watt karena saya sendiri terbalik-balik dengan HP l1watt akan saya pelajari lagi dengan Hai percobaan ini Oke kalian harus menggunakan hatching karena hatching nya sudah sedikit berkarat jadi saya amplas dahulu Oke saya beri pasta dahulu Hai banyakan itu sedikit saja pastanya oke kemudian saya letakkan kalian paskan oke ini mengukur tegangan input di HP l-nya bukan di inputnya karena pengaruh sekali Hai dipengukur tegangan input kemudian ini mengukur plus Oke sudah benar Oke saya Nyalakan lihat tegangan masih 1,37 kalian lihat ini arus ini suhu saya jepit saja saya naikkan perlahan Hai mulai menyala pada saat tegangan 2,48 49 oke saya naikkan lagi sampai disini kita tentukan berapa arus yang akan kita ingin set Oke kita coba di 300 mili dahulu saya naikkan perlahan ya ini sudah 300 mili kalian lihat kalian lihat sudah 300 dan kita tunggu suhunya naik sampai berapa maksimumnya terbaca suhunya sehingga terbaca suhunya sehingga enjel dahulu terbaca oke kita diamkan dahulu tegangan 3,3 jadi pada saat tegangan tiga arusnya 330 kita diamkan dahulu kita lihat kenaikan suhunya jadi ini bila kita menggunakan rumus daya tegangan tiga arus 340 artinya dayanya sekitar 1 Watt sedangkan HP yang kita coba ini HPL 3 Watt kalian lihat kemampuan HPL 3 Watt jadi kita lihat suhunya yang terjadi pada bodinya atau Headsing ya Oke setelah 10 menit kira-kira suhu di 52 derajat jadi masih sanggup karena akan saya batasi di 85 derajat saja Oke ini yang menyebabkan kenapa HPL sering putus jadi kalian membuat kerjanya maksimum contoh disini HPL 3 Watt baru bekerja di 1 Watt suhu sudah 52 derajat ini menggunakan Headsing Oke saya coba naikkan di 500mA saya naikkan perlahan kalian perhatikan bahwa tegangan naik sedikit arusnya bisa naik saya naikkan perlahan sekali menurut spesifikasi ini tegangan maksimum di 3,2 jadi kalian harus hati-hati kita cek saja di 3,2 arusnya maksimum berapa saya naikkan perlahan jadi saya rasa ini sepertinya maksimum memang di 3,2 arusnya 465 daya tinggal kalian hitung 3,2 dikali 460 sekitar 1,3 Watt tapi ini sudah terang menurut saya oke saya diamkan apakah masih di bawah 85 derajat oke ini saya set di 500 mA terbaca tak 500 mA tegangannya sebetulnya ini sudah melebih spesifikasi tapi kita tunggu saja jadi dari percobaan ini bisa kalian bayangkan kenaikan tegangan 0, saja arusnya sudah melonjak sampai 100 mA jadi ini milah dihitung daya sekitar 1,6-1,7 Watt oke saya diamkan kira-kira 1 jam oke bro walaupun suhunya 68 derajat terbaca ini sudah panas sekali bro kalau kita pegang tidak akan sanggup kalian jadi yang kalian ingat khusus HP L3 Watt tegangannya di 3,28 maksimum dan arusnya di 520 mA maksimum oke lalu bagaimana cara pemasangannya pada baterai charger maupun tegangan aki 12 volt oke kalau kalian mau terang kalian bisa beli lensa model seperti ini dan seperti ini terserah kalian ini beda di sudutnya saja ini sudah plug and play tinggal kalian pasang seperti ini sudah nempel oke akan saya coba apakah dia sanggup panasnya saya coba saja dahulu oke akan saya tes plastiknya ini apakah tahan saya diamkan oke ini terang bro kalian lihat oke saya matikan penerangannya oke kita tes dahulu kemampuan lensanya oke setelah 2 jam ini dipegang panas sekali ini oke saya matikan dahulu kita lihat apakah lengket oke setelah 2 jam panas ya rupanya tidak masalah ini panas nih pegang oke artinya ini bagus kemudian akan saya tunjukkan cara pemasangannya tergantung pegangan input oke untuk menyalakan HPL saya sarankan pakai step down saja seperti ini ini murah bro sekarang 10 ribu daripada kalian menggunakan resistor dan susah dicari oke saya contohkan saja untuk sumber powerbank misalnya sumber 5 volt jadi bisa menggunakan satu buah saya coba saja caranya saya pasang pemasangan negatif positif kalau terbalik rambut hanya tidak akan nyala tapi tidak akan rusak jadi jangan khawatir oke seperti ini ini kalian set ke paling kecil dahulu putar ke kiri sudah paling kecil kemudian saya coba masukkan misalnya powerbank ini 5 volt kalian masukkan saja sudah kemudian kalian naikkan tegangannya perlahan-lahan ingat perlahan-lahan jadi kita coba tanpa diukur kalau menggunakan step down kalian atur paling kecil kemudian putar ke kanan secara perlahan sampai dia sudah menyala kalian perhatikan lihat sudah mulai menyala enaknya menggunakan step down bisa kalian atur dan kalian atur saja tidak usah diukur jadi kalian atur sesuai panasnya saja seperti ini kalian coba secara perlahan sesuai panas yang kalian inginkan kalau kalian ukur tegangannya jangan lebih dari 3,2 ini terang bro jadi jangan khawatir jadi gunakan saja step down daripada resistor harganya sudah hampir sama dan ini lebih memungkinkan dan mudah digunakan oke kemudian bagaimana caranya menggunakan tegangan 12 oh satu lagi bila kalian ingin paralel jadi setelah kalian set seperti ini sudah sesuai jadi tinggal kalian paralel saja dan tegangannya jangan dinaik-naikkan atau diturunkan kalian paralel saja karena ini mampu sampai 3 ampere oke saya contohkan saja saya langsung paralel oke kalian lihat saya langsung paralel jadi setelah ukurannya pas yang sesuai kalian inginkan kalian paralel saja seperti ini saya langsung paralel jadi awalnya kalian set satu saja langsung kalian paralel jangan ditambah-tambah lagi karena berbahaya oke saya coba 3 saya langsung saja paralel lagi satu lagi yang 3 Watt kalian lihat hasilnya ini terang bro mantap bukan oke kemudian bagaimana bila tegangan inputnya 12 tidak masalah ini tinggal kita rubah saja tegangan 12 bila kalian paralel bila kalian paralel tentunya oke saya ukur saja tegangan inputnya kalian perhatikan karena dia tegangan outputnya tidak akan berubah kalian lihat terlihatkah tegangan inputnya inputnya 4,9 oke kalian perhatikan akan saya coba naikkan tegangan inputnya di 12 volt kalian lihat sudah 12 dan tidak berubah oke mantap kemudian akan saya tunjukkan lagi ini sebetulnya rangkaian yang tidak bagus bila menggunakan tegangan 12 volt ini saya lepas dahulu jadi bila kalian menggunakan tegangan 12 volt bila menggunakan 3 Watt lebih baik kalian seri kalian seri saja tidak masalah oke saya seri dahulu ini saya lepas panas panas jadi ingat bro panas tapi tidak masalah oke pertama yang positif saya pasang ke positif kemudian negatifnya saya pasang ke positif satunya lagi kemudian yang satunya lagi saya pasang yang negatifnya ke positif satunya lagi dan yang negatif saya pasang ke negatif oke seperti ini sedikit berantakan positif negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif dan ini inputnya 12 volt kemudian saya nyalakan inputnya oke kalian naikkan secara perlahan jangan khawatir karena ini masih sanggup jadi maksimum kalau 12 volt serinya 3 buah kalau 4 tidak bisa maksimum seri 3 buah saya naikkan secara perlahan sudah mulai menyala kemudian kalian atur sesuai keinginan kalian kalian raba saja panasnya bila sudah sesuai atau kalian ukur misal tegangan outputnya saya ukur kalau 3 maksimum jadi 3,2 dikali 3 9,6 kalian lihat tegangannya baru 8,76 saya buat 9,5 saja dahulu jadi jangan kalian langsung maksimum ya seperti ini ini sudah anget aman sekali bro oke sudah 9,5 terang bukan mantap jadi lebih baik kalian gunakan step down saja karena harganya sudah murah sekali ingat step down yang paling murah ini maksimum 3 ampere bisa kalian gunakan dan ingat lagi satu lagi karena tegangan biasanya di kendaraan 12 volt jadi bisa untuk 10 watt 5 watt 1 watt terserah kalian jadi jangan gunakan resistor gunakan saja step down oke bro paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh